Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah gak usah pakai lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini di dalam tekanan oleh cahaya hitam Xiaoyan juga pada saat ini menunggu keputusan apa yang pada saat ini akan diambil oleh Xiaoyan Setelah beberapa saat merenung pada akhirnya sosoknya kembali bertanya kepada Xiaoyan Apakah ia benar-benar renkarnasi yang mulia Xiaoyan pada saat ini sedikit menggertakan giginya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Xiaoyan tersenyum pahit dan akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berada di peringkat ke sembilan di antara jantung api Xiaoyan pada akhirnya hanya menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menganggukan kelapanya Sementara itu di sisi lain bayan dan api abadi pada saat ini terus melesat untuk menghadang bayangan hitam Kekuatan ganas mereka sekali lagi memblokir bayangan hitam yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Hal tersebut bertujuan untuk menunda beberapa waktu bagi Xiaoyan yang pada saat ini sedang bernegosiasi Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini seketika tertawa sebelum akhirnya menyetujui perkataan Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bergabung dengan Xiaoyan Dan sekali lagi membiarkan yang mulia menjadi tuannya Cosoknya pada akhirnya seketika langsung bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan memasuki tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Pada akhirnya 10 api iblis ini telah masuk ke dentian Xiaoyan dan 10 api telah berkumpul Melihat apa yang baru saja terjadi bayangan hitam pun seketika menjadi semakin marah Dan kekuatan sebenarnya dari bayangan hitam seketika meledak Bayangan hitam ini pun seketika berteriak dengan suara yang sangat suram Dan tiba-tiba kekuatan yang tak terlihat menyelimuti Xiaoyan Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindari kekuatan tersebut Karena kekuatan ini sama sekali tidak terlihat Namun saat berikutnya tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam Tepat pada saat yang bersamaan aura Xiaoyan mulai kembali melonjak Dan hal ini karena penambahan dari api iblis Kemampuan dari api iblis ini juga pada akhirnya terungkap Dan kekuatan Xiaoyan mulai meroket Kekuatan Xiaoyan pada saat ini meroket ke tahap dogat bintang 4 Dan masih terus meningkat Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya Peningkatan kekuatan Xiaoyan berhenti di tahap puncak dogat bintang 6 Benar-benar hanya sedikit lagi bagi Xiaoyan pada saat ini Untuk bisa menerobos ke dogat bintang 7 Lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah melonjak Hingga mencapai total 16 juta Jumlah ini benar-benar sangat luar binasa Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang Xiaoyan pada saat sebelumnya hanya memiliki 440 ribu lautan orijen ki di dalam tubuhnya Selain itu pada saat ini energi yang diambil dari sumber api abadi Xiaoyan juga terus menerus terakumulasi Totalnya mencapai 3 juta Dan jika dijumlahkan maka semuanya bertotal 19 juta Harus diketahui bahwa di dunia sensi Mereka yang telah mencapai dogat bintang 6 benar-benar sudah sangat langka Begitu berhasil menerobos ke dogat bintang 5 Maka itu dapat dikatakan merupakan batas pemisah antara dogat bintang 5 dan bintang 6 Bukan hanya karena nomornya Tetapi jurang yang memisahkan di antara kekuatan tersebut juga benar-benar cukup besar Oleh karena itu sangat banyak dogat bintang 5 yang tidak berhasil menerobos ke dogat bintang 6 Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas Dan Xiaoyan merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terbatas di tubuhnya Bersamaan dengan hal tersebut Pengekangan yang tak terlihat pada saat ini benar-benar dipatahkan Dengan lonjakan energi Xiaoyan yang sangat luar binasa Xiaoyan mendapatkan kembali kebebasannya Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak memilih untuk melatihkan diri Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran dengan bayangan hitam ini Dan Xiaoyan benar-benar bertanya-tanya dari dimanakah asalnya Jika itu benar-benar dari dunia luar Maka itu merupakan petunjuk yang sangat penting bagi Xiaoyan Oleh karena itu setelah Xiaoyan memperoleh kekuatan dari api iblis Dan dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba Xiaoyan merasa sepertinya Xiaoyan masih memiliki harapan Untuk berhadapan dengan bayangan hitam Xiaoyan pun seketika terbang menuju ke bayangan hitam Tetapi pada saat yang bersamaan Api iblis pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa dengan kekuatan yang mulia pada saat ini Lebih baik tidak melawannya Sosok itu benar-benar sangat kuat Dan mereka sepertinya benar-benar akan dikalahkan oleh sosok tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki tatapan penuh tekat di matanya Xiaoyan memang tidak bisa melihat kekuatan dari bayangan hitam ini Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mau menyerah Bahkan meskipun Xiaoyan harus dikalahkan Xiaoyan harus tetap melakukan pertempuran ini Xiaoyan pada akhirnya berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik pedang berat misterius Pelahap guntur dan api Keterampilan bertarung yang awalnya membutuhkan Waktu untuk dibentuk pada saat ini dapat dengan mudah Diaplikasikan oleh Xiaoyan Kekuatannya juga pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi Berkat peningkatan kekuatan ini Pedang berat misterius Xiaoyan pada akhirnya membawa angin kejang Bersama dengan lautan api dan guntur yang dasyat Serangan ini seketika membombardir ke arah kelapa dan wajah dari bayangan hitam Melihat Xiaoyan yang menerobos blokadenya Bayangan hitam itu pada saat ini tampak terkejut Namun sesaat kemudian bayangan hitam itu pun langsung mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan Dan berubah menjadi energi hitam pekat Energi hitam ini terkondensasi menjadi kampak raksasa hitam Kampak ini seketika diayunkan dengan keras menuju ke arah Xiaoyan yang pada saat ini bergegas Kedua serangan pada akhirnya sama-sama beraduk dan ledakan yang dasyat pada saat ini segera terjadi Keduanya lanjut bertarung dengan gila-gilaan dan energi ganas seketika menyebar dengan sangat cepat Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan ini Kekuatan dari pedang berat misterius juga benar-benar telah meningkat Xiaoyan juga pada saat ini membuka mulutnya dengan keras dan void shuttle seketika berputar dengan cepat Dengan energi yang sangat kuat pada saat ini serangan dari void shuttle benar-benar kembali ditingkatkan Void shuttle pun seketika diluncurkan dan hal tersebut seketika memicu ledakan sonic yang memekakan telinga Void shuttle melaju di kehampaan dan menyapu ke arah bayangan hitam dengan tekanan yang kuat dan suara mendengung yang tidak ada habisnya Begitu void shuttle mendekati bayangan hitam Bayangan hitam itu pun perlahan mengangkat tangan kanannya Ia pada saat ini benar-benar mencoba menangkap serangan Xiaoyan ini dengan tangan kosong Ledakan pun seketika terjadi dengan suara teredam yang bergema dengan keras Saat berikutnya void shuttle benar-benar ditangkap oleh bayangan hitam dengan satu tangannya Void shuttle tidak berhenti berputar tetapi setelah beberapa saat Cosok bayangan hitam sedikit mengeluarkan kekuatannya dan void shuttle benar-benar diledakan Mata Xiaoyan pada saat ini langsung memadat karena kekuatan dari void shuttle ini benar-benar tidak perlu diragukan lagi Setidaknya dibutuhkan banyak kekuatan fisik untuk bisa menghancurkan void shuttle dengan tangan kosong Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit sakit di hatinya karena bagaimanapun juga Void shuttle telah dianggap sebagai salah satu metode ampuh dari Xiaoyan seiring berjalannya waktu Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa ia benar-benar akan langsung dihancurkan oleh bayangan hitam ini Namun pada saat yang bersamaan bayangan hitam pada saat ini kembali melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan Kapak hitam yang berhadapan dengan Xiaoyan di udara juga pada saat ini kembali meledak dengan kekuatan yang kuat Xiaoyan pada akhirnya terguncang dan lautan api serta guntur Xiaoyan pada saat ini langsung tersebar Tubuh Xiaoyan pada saat ini melesat mundur dan di saat yang sama Xiaoyan mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat sebelumnya Mereka sama sekali tidak akan bisa menjadi lawan dari sosok bayangan hitam ini Oleh karena itu pergi merupakan jalan yang terbaik Xiaoyan pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya Dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah Xia Zhenghui dengan kecepatan yang sangat cepat Xia Zhenghui juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres Dan begitu Xiaoyan mendekat ia buruk-buru memasuki cincin penyimpanan luar angkasa secepat mungkin Dengan cara ini Xiaoyan tidak perlu lagi khawatir dan Xiaoyan pada saat ini bisa bergegas pergi Ada pun mengenai 4 orang dari kelompok Yang Suwe pada saat ini benar-benar tidak bisa ditampung oleh Xiaoyan Xiaoyan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa membantu orang lain yang lebih banyak Di sisi lain bayangan hitam memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini hendak pergi Sosoknya pada akhirnya kembali mengangkat tangannya dan sebuah suara tiba-tiba terdengar Suara tersebut mengeluarkan kata tahan dan suara ini sepertinya tidak keluar dari mulut bayangan hitam Suara ini tampaknya sepertinya datang dari suatu tempat di luar angkasa Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar energi hitam pun langsung menyelimuti area di sekitar Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi benang dan menyebar di udara Energi hitam ini pada akhirnya berubah menjadi sangkar hitam yang langsung menutupi area sekitar sejauh ratusan kilometer Xiaoyan juga pada saat ini terkena berangkap dan Xiaoyan tanpa sadar bertanya bayangan hitam apakah ini Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu banyak tentang bayangan hitam ini Namun sosok itu sudah muncul disini sejak kematian dari Tuan Tantu Sebelum ini ia juga belum pernah melihat bayangan hitam ini dalam bentuk seperti itu Dulu sosoknya hanyalah segumpal energi hitam dan ia telah mencoba untuk menghapusnya Namun ia tidak pernah berhasil melakukannya dan ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan bisa menjadi sekuat itu Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menghentikan laju tubuhnya Xiaoyan pada saat ini menoleh kebayangan hitam yang tidak diketahui asal-usulnya Kekuatannya juga pada saat ini tidak bisa dirasakan dan Xiaoyan benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya Meskipun Xiaoyan memiliki peningkatan 10 api iblis dan telah mencapai puncak dogat bintang 6 Dengan tambahan origin ki yang menakutkan sebesar 19 juta Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa berkutik Di bawah penindasan dari bayangan hitam ini Xiaoyan masih merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dari bayangan hitam ini masih lebih kuat bahkan setelah peningkatan signifikan Xiaoyan Di sisi lain bayangan hitam pada akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan perlahan-lahan mendekati Xiaoyan Xiaoyan pun berkeringat dingin dan pada saat ini berguma mungkinkah Xiaoyan akan mokat disini hari ini Pada saat ini masih belum ada pergerakan dari pagoda pemurnian dan Xiaoyan masih bertanya-tanya alasan mengapa ia tidak keluar Sementara itu di sisi lain serangan bayangan hitam pada saat ini kembali menyapu dengan banyaknya energi hitam yang muncul di sekitar Xiaoyan Energi hitam ini secara bertahap mengeras dan berubah menjadi tangan yang dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan Namun kecepatan dari serangan ini tidak cepat seperti sebelumnya Kekuatan ini juga tampaknya telah berkurang dan sepertinya tidak akan terlalu fatal jika mengenai Xiaoyan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak tahu apakah bayangan hitam sedang mengujinya atau sedang meledeknya Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya dan karena Xiaoyan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga Xiaoyan mengayunkan pedangnya dan terus menggunakan teknik pedang misterius pelahap guntur dan api Xiaoyan awalnya ingin mengorbankan labu dewa bermata sembilan Tetapi Xiaoyan telah kehilangan void shuttle Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa membiarkan harta karun Xiaoyan yang lainnya dihancurkan lagi Terlebih lagi Xiaoyan juga belum memahami mengenai misteri dibalik labu dewa bermata sembilan Xiaoyan juga ingin mencoba menggunakan nafas dari bayan Dan lagi meskipun pada saat ini hanya tersisa dua nafas bayan Meskipun hal ini sangat berharga tetapi kehidupan Xiaoyan pada saat ini lebih diprioritaskan Namun Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa embusan api putih ini tampaknya tidak berpengaruh kepada bayangan hitam Bagaimanapun Xiaoyan baru saja mencoba hal tersebut dengan sisa kekuatan dari nafas bayan setelah menghabisi Yuan Bai Pada saat itu nafas atau aura bayan benar-benar tidak berpengaruh kepada sosok dari bayangan hitam Dapat dikatakan bahwa bayangan hitam ini sama sekali tidak memiliki tubuh dan jiwa Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasakan ketakutan di dalam hatinya Dan Xiaoyan masih belum bisa memastikan apakah bayangan hitam tersebut Di tengah-tengah pertempuran ini sosok Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus terlempar mundur Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan melawan pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya bisa menggeretakan giginya Xiaoyan pun menyeka darah di sudut mulutnya dan Xiaoyan segera bertanya siapakah sosok ini Xiaoyan berpikir bahwa bayangan hitam di hadapannya ini jelas memiliki kemampuan untuk melenyapkan Xiaoyan dalam waktu sekejap Tetapi di benturan terakhir sosoknya pada saat itu benar-benar tidak melakukannya Di sisi lain bayangan hitam pada saat ini tidak berbicara karena sepertinya ia memang tidak dapat berbicara Xiaoyan juga memperhatikan bahwa sepertinya tidak ada mulut di bayangan hitam tersebut Keduanya pada saat ini hanya berdiri dan saling memandang sebelum akhirnya sebuah suara pada saat ini kembali terdengar Suara tersebut mengucapkan kata tusuk dan bersamaan dengan hal itu Xiaoyan menyadari bahwa suara itu tidak berasal dari bayangan hitam Suara ini terdengar tampak seperti berasal dari angkasa dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menebak apapun dan Xiaoyan segera menggertakkan giginya Lautan guntur seluas 2000 meter persegi di tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera mengalir tanpa persyaratan apapun Bersamaan dengan hal tersebut lautan sumber orijin ki yang megah milik Xiaoyan juga seketika membentuk penghalang energi Xiaoyan pada saat ini bisa melihat ada ratusan untai rambut hitam panjang yang mengembun di hadapan sosok bayangan hitam Setelah sedikit jeda, ratusan rambut berwarna hitam ini seketika menikam menuju ke arah Xiaoyan dengan ganas Kecepatannya juga benar-benar sangat cepat dan masing-masing di antara mereka segera berubah menjadi tombak Tombak-tombak hitam ini seketika menembus penghalang orijin ki yang dibentuk oleh Xiaoyan dalam sekejap Lautan orijin ki dengan total 19 juta lautan bintang pada saat ini tampaknya seperti kertas dan tidak bisa menahan serangan dari tombak-tombak ini Setelah menembus penghalang orijin ki dari Xiaoyan ini pada akhirnya mereka segera menyapu menuju ke arah lautan guntur milik Xiaoyan Meskipun ada sagnasi pada saat ini tetapi pada akhirnya tombak-tombak ini berhasil terus-menerus melaju Tombak ini pada akhirnya segera menusuk Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengelurkan tangannya untuk mencabut tombak pertama Xiaoyan juga mengayunkan pedang berat misterius untuk berhadapan dengan tombak-tombak ini Namun tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba banyak tombak pada saat ini benar-benar menembus tubuh Xiaoyan Banyak tombak pada saat ini benar-benar menerobos perlindungan Xiaoyan dan langsung menembus ke tubuh Xiaoyan Meskipun Xiaoyan terus-menerus mengayunkan pedangnya pada saat ini semakin banyak tombak yang terus masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun seketika mengandalkan kekuatan pemulihan yang kuat dari seorang dogat bersamaan dengan kekuatan api keabadian Xiaoyan masih bisa pulih dengan cepat tetapi cedera seperti itu benar-benar memiliki kecepatan pemulihan yang cukup lama Darah pada saat ini tumpah dari mulut Xiaoyan dan situasi yang dialami Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak sangat buruk Xia Zhenghui dan Ding Yue juga pada saat ini merasa khawatir dengan Xiaoyan Mereka berniat untuk keluar tetapi pada akhirnya segera dihentikan oleh Xiaoyan Dalam situasi seperti ini meskipun mereka mengorbankan nyawa mereka hal tersebut tidak akan membantu Mereka pada saat ini hanya bisa melihat Xiaoyan yang benar-benar tertembus sekitar 100 tombak Saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar ditutupi dengan tombak hitam dan Xiaoyan segera mengelurkan tangannya Xiaoyan perlahan-lahan menarik keluar satu persatu tombak yang pada saat ini bersarang di tubuhnya Ekspresi dipenuhi dengan tekat juga pada saat ini terpancar di wajah Xiaoyan Tidak ada tanda-tanda kesakitan dan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat seperti putus asa Xiaoyan pada akhirnya bergumam kepada bayan api keabadian dan Xiaoyan bahwa Xiaoyan bukanlah lawannya Namun sebelum Xiaoyan mokat apakah mereka bersedia memberikan semua kekuatan yang mereka memiliki untuk bertarung bersama dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menggenggam pedang berat misterius dengan darah yang masih mengalir Sementara itu tiga jantung api pada saat ini segera menyetujui perkataan dari Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata Jika begitu permasalahannya maka mereka akan bertarung sampai mokat Xiaoyan pada saat ini tidak menunggu lukanya pulih sepenuhnya dan langsung bergerak bergegas menuju ke arah bayangan hitam Tiga jantung api juga pada saat ini meledak seketika dari dalam tubuh Xiaoyan Api yang mengamuk pada saat ini meletus dari Xiaoyan sebagai pusatnya dan menyebar ke segala arah Pada saat ini meskipun Xiaoyan adalah penguasa dari tiga jantung api Tetapi kekuatan yang kuat ini membuat tubuh Xiaoyan merasakan beban yang sangat besar Seluruh tubuh Xiaoyan menjadi panas karena amukan dari api dan api menutupi seluruh meridian dan daging Xiaoyan Xiaoyan sama sekali tidak memiliki keraguan ketika menyerang menuju ke arah bayangan hitam Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini kembali terjadi Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa mendapatkan keuntungan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa berhadapan dengan sosok bayangan hitam Semakin lama pertempuran ini berlanjut Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin kehilangan keseimbangannya Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar kembali melesat dan menghantam sangkar hitam yang berada di belakang Tubuh Xiaoyan juga kembali dipentalkan oleh sangkar hitam Seolah-olah sangkar hitam ini memiliki daya ledak serta korosif yang sangat kuat Xiaoyan pun dipenuhi dengan keterkejutan dan pada saat ini Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya Xiaoyan masih belum menyerah dan pada saat ini kembali melesat menyapu langsung menuju ke arah bayangan hitam Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba garis darah seketika muncul di pinggang Xiaoyan Saat berikutnya tubuh bagian atas dan bagian bawah Xiaoyan benar-benar langsung terbagi menjadi dua bagian Darah bercecaran di mana-mana dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Hal ini benar-benar dialami oleh Xiaoyan untuk pertama kalinya selama Xiaoyan melakukan pertempuran Namun meskipun begitu tubuh Xiaoyan masih dengan cepat seketika kembali bergabung Dalam beberapa tarikan nafas tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini telah kembali Tetapi pada saat berikutnya pedang panjang 100 meter pada saat ini segera dilesatkan oleh sosok bayangan hitam Xiaoyan yang sedang memulihkan tubuhnya juga pada saat ini tidak bisa menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya Sebelum akhirnya Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan teknik pedang berat misterius pelahap guntur dan api Xiaoyan dengan panik menuangkan api ke dalam pedang berat misterius dalam menghadapi serangan pedang yang dilesatkan oleh bayangan hitam Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan semua kekuatan dari warisan yang mulia Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi di antara kedua belah pihak dan Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkan keuntungan Wajah Xiaoyan pada akhirnya menjadi gelap dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa serangan-serangan Xiaoyan ini tampaknya tidak berpengaruh Hal tersebut justru hanya menimbulkan kerugian bagi Xiaoyan di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehabisan akal dan menghadapi tekanan seperti ini Xiaoyan tiba-tiba menggertakkan giginya dan dengan cepat mengembunkan teratai api fearless Xiaoyan juga pada saat ini menatap tajam ke arah pedang setinggi 100 meter yang kembali datang melesat ke arah Xiaoyan Jari-jari Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menegang dan lautan api meletus dari dalam celah di antara jarinya Xiaoyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya Tentu saja teratai api fearless ini tidak akan mampu berhadapan dengan pedang tersebut Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan tiga jenis api dengan cepat yang memadat di hadapannya Mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekat pada saat ini ketika Xiaoyan bergumam bahwa ia akan menciptakan angry buda lotus flame Jantung api mungkin tidak bisa menyatu tetapi hari ini Xiaoyan akan mencobanya Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat dan ketika nyala api pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing Kekuatan masing-masing dari jantung api saja benar-benar sudah dapat menghancurkan sebuah alam Oleh karena itu dengan adanya tiga jantung api maka bisa dibayangkan kerusakan apakah yang akan tercipta Sementara itu di dalam tubuh Xiaoyan meskipun tiga jantung api benar-benar setia kepada Xiaoyan Meskipun ledakan ini juga mungkin tidak akan berdampak pada mereka Tetapi untuk Xiaoyan sendiri hal tersebut benar-benar akan menjadi sesuatu yang menyakitkan Api keabadian buru-buru membujuk Xiaoyan dengan berkata bahwa Tuhan juga akan mokat setelah melakukan hal ini Bayan juga yang selalu tampil gila pada saat ini tanpa khawatir Sosoknya berkata bahwa tiga kekuatan kekerasan mereka akan segera kehilangan kendali karena hal ini Meskipun hal tersebut akan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan Tetapi kekuatan ini juga tidak terkendali dan bahkan akan menghancurkan semua yang berada di sini Orang-orang yang berada di sekitar sini juga benar-benar akan terkena imbas dari ledakan dan benar-benar akan dilenyapkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memiliki niat untuk menyerah Xiaoyan pada saat ini menghala nafas dan berkata bahwa mereka harus melindungi cincin penyimpanan dan cincin luar angkasa Xiaoyan Seharusnya dengan mereka yang merupakan jantung api mereka tidak akan memiliki dampak akibat dari serangan ini Sementara itu untuk bayangan hitam Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menghancurkannya Meskipun Xiaoyan harus kehilangan dirinya sendiri Tiga jantung api pun seketika langsung memahami pikiran dari Xiaoyan Xiaoyan sama sekali tidak takut jika hal ini akan menghancurkan tubuh Xiaoyan Bagaimanapun sejumlah besar tubuh Xiaoyan sekarang adalah milik dari yang mulia Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiaoyan terus-menerus mengondensasikan tiga jantung api di hadapannya Pada akhirnya Xiaoyan segera menuangkan semua orijin ki di tubuhnya yang bertotal 19 juta Tiga jantung api juga pada saat ini segera dirubah menjadi tiga lautan api di sekitar Xiaoyan Tiga lautan api ini seketika menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat Teratai api tiga warna juga pada saat ini segera muncul di depan Xiaoyan Xiaoyan pun segera bergumam bahwa nama dari serangan ini juga disebut dengan Angry Buda Lotus Flame Teratai api tiga warna di hadapan Xiaoyan ini memiliki panjang sekitar 100 meter Xiaoyan pada saat ini perlahan mengulurkan tangannya untuk mengangkat teratai api Bersamaan dengan hal tersebut ukuran dari teratai juga pada saat ini semakin membengkak Teratai yang sangat jernih ini benar-benar memiliki daya ledak yang sangat besar Dan begitu berhadapan dengan targetnya Teratai api ini akan mengeluarkan kekuatan yang nyata dan menghancurkan Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat dan ini sangat jelas merupakan metode terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatan penghancurnya karena Xiaoyan belum pernah mencobanya Xiaoyan pada akhirnya menghla nafas dan perlahan segera melambaikan dan melemparkan teratai api ini Teratai api pun seketika bergerak maju dan kecepatannya berangsur-angsur menjadi lebih cepat Di sisi lain bayangan hitam tampaknya tidak takut dengan serangan Angry Buda Lotus Flame yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan Sosoknya kembali melambaikan pedang hitam tinggi 100 meter di tangannya Pedang ini segera ditebaskan ke arah teratai api yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini melotot melihat pedang yang pada akhirnya segera menyentuh teratai api Bersama dengan hal tersebut segala sesuatu di sekitar pada saat ini tampak terlihat stagnan Namun sesaat berikutnya udara di seluruh ruang pada saat ini tampak terkuras dalam sekejap Api pada saat ini tampaknya benar-benar akan segera meletus dan di bawah tekanan ini Bahkan seorang dogat pun benar-benar akan merasakan perasaan ketidaknyamanan Pada akhirnya seluruh teratai api benar-benar meledak seketika dan api berubah menjadi bola api yang besar dan menyebar ke sekeliling Kekuatan penghancur yang tidak ada habisnya mulai menyapu setiap inci di area sekitar Sangkar besi yang pada saat sebelumnya mengekang juga pada saat ini langsung dihancurkan di bawah lautan api yang menakutkan Namun apa yang dikatakan oleh ketiga jantung api sebelumnya memang benar Bahkan Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar tidak dapat menghindar dari lautan api yang pecah Tubuh Xiaoyan pada saat ini tenggelam sepenuhnya di dalam lautan api akibat dari ledakan teratai api Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat Tetapi bagaimanapun juga ini adalah kekuatan asli dari jantung api Dengan kekuatan tubuh Xiaoyan ini saja Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan Tubuh Xiaoyan hampir dalam waktu singkat pada saat ini benar-benar terlempar mundur Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar mulai terbakar oleh api Begitu juga dengan sosok-sosok yang berada di sekitar Nyala api pada saat ini menelan seluruh tempat ini dalam sekejap mata Jika tidak ada penghentian maka semua makhluk yang berada di sini Benar-benar akan segera berubah menjadi abu di bawah ledakan serangan Xiaoyan Namun pada saat ledakan berlangsung tiba-tiba kekuatan tak terlihat muncul dari sekeliling Dan berubah menjadi penutup tak terlihat Penutup ini menutupi sosok-sosok yang berada di sekitar hingga terlindung dari amukan api Kekuatan sisa yang sangat besar dan gila-gilaan pada saat ini benar-benar menyapu ke area lain Gemuruh pada saat ini benar-benar terjadi dan dari kejauhan Nyala api yang tak berujung pada saat ini benar-benar terkurung dalam penutup setengah lingkaran Nyala api pada saat ini tampak berada di dalam kubah Sementara sosok-sosok yang tersisa pada saat ini berada di luar kubah Meskipun nyala api pada saat ini dibendung tetapi hal itu masih menyebabkan suhu di sini tiba-tiba naik Semua yang basah pada saat ini langsung menguap dan suhu tinggi membuat lingkungan di sekitar terlihat terdistorsi Kobaran api pada saat ini masih terus-menerus keluar dan tidak ada tanda-tanda akan menghilang Di dalam kobaran api juga pada saat ini tidak ada sosok yang terlihat Seolah-olah semuanya telah dilahap oleh api Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga pada akhirnya api pun berangsur-angsur padam Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini akhirnya seketika terbangun Mereka tidak tahu apa yang terjadi karena pada saat sebelumnya mereka benar-benar terjebak oleh nafas bayan Banyak di antara mereka yang pada saat ini terkejut begitu mereka membuka mata masing-masing Ada juga beberapa yang kurang beruntung yang telah mokat tanpa merasakan rasa sakit akibat dari ledakan teratai api Semua sosok pada saat ini memandangi ke arah lautan api yang perlahan-lahan mulai menghilang dari pandangan mereka Namun meskipun begitu mereka bisa merasakan rasa panas yang pada saat ini menyengat Mereka pada akhirnya memutuskan untuk segera mundur menjauhi pusat dari api Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati